Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat maestro apakah kalian berniat memiliki atau sudah memiliki peternakan ayam Hal terpenting ketika peternakan ayam adalah pilihan pakan ayam yang tepat agar ayam dapat tumbuh dengan baik dan sehat Peternakan ayam sudah sangat diminati oleh masyarakat Karena perawatannya yang mudah dan pakannya yang sangat sederhana Namun tidak semua pakan baik untuk diberikan pada unggas Pakan ayam yang baik harus memiliki nutrisi seimbang yang membuat ayam dapat tumbuh dengan baik dan sehat Jika sahabat maestro masih kebingungan memilih pakan yang baik Sahabat maestro dapat melihat beberapa makanan alami yang menyehatkan bagi unggas berikut ini Pakan ayam alami yang terbaik Menurut versi maestro yang pertama adalah jagung giling Jagung yang telah digiling adalah makanan terbaik yang bisa kita berikan pada ayam Kandungan dan nutrisi pada jagung juga sangat menyehatkan bagi ayam Pada jagung giling kita dapat menemukan serat, vitamin C, asam lemak, omega 6, vitamin B, kalium dan masih banyak nutrisi lainnya Yang berikutnya adalah pellet Pellet adalah makanan hewan murah yang terbuat dari bahan makanan yang melalui proses penggilingan serta pemadatan Umumnya pellet digunakan sebagai makanan untuk ikan atau ayam dan sangat diminati oleh peternak ayam karena harganya ayam murah Pellet untuk ayam terbuat dari berbagai jenis makanan seperti sayuran, bunyit, jedak, vitamin, tepung ikan, bedelai, jagung, bekatul dan air bersih Berikutnya adalah limbah gandum Limbah gandum atau polar berasal dari limbah penggilingan gandum yang akhirnya berubah menjadi terigu Pakanan ini mengandung serat kasar dan energi metabolisme yang rendah Pemberian pakanan ini baiknya diselingi dengan pakan lain yang kaya protein seperti kedelai, ikan dan susu Yang berikutnya adalah dedak atau bekatul Pakan yang satu ini sering menjadi andalan para peternak ayam Dedak berasal dari limbah penggilingan beras putih Karena gisinya yang kurang lengkap ada baiknya kita menyelingi dedak dengan pakan lain agar nutrisi ayam terpenuhi Yang kelima adalah ubi yang telah dicincang Pandungan protein dan serat ubi sangatlah tinggi Sehingga cukup menyiapkan bagi ayam Namun kita juga harus hati-hati ketika memberikan pakan ini Karena daun ubi memiliki racun yang berbahaya bagi hewan Yang keenam adalah tulang ikan Tepung tulang ikan ini terbuat dari tulang ikan dan ayam yang sudah tidak diperlukan lagi oleh peternakan Tepung tulang memiliki kandungan nutrisi yang besar Seperti fosfor, kalium, natrium, emangan, kalsium, dan magnesium Salah satu jenis tepung tulang yang paling baik diberikan pada ayam adalah tepung tulang ikan tuna Karena kandungan kalsiumnya yang tinggi dan dapat mencegah ayam mengalami pengerobosan tulang Yang berikutnya adalah pakan ayam sorghum Sorghum, cantel, bantar torjeng, atau cantrik adalah salah satu makanan yang memiliki kandungan protein tinggi Meskipun bernutrisi tinggi Jangan memberikan sorghum berlebihan kepada ayam Karena dapat membuat pertumbuhan ayam justru menurun dan mengakibatkan kelainan pada kaki-kaki ayam Sebaiknya kombinasikan makanan ini dengan bungkil gedelai agar ayam dapat tumbuh lebih sehat Yang kejelapan adalah pakan ayam dari tepung ikan Tepung ikan memiliki kandungan lemak tak jenuh dan dapat membantu produksi ayam Kandungan mineral dan vitamin pada tepung ikan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan ayam Berikutnya yang kesembilan adalah bungkil kacang gedelai Bungkil kacang gedelai mengandung 44 hingga 51 persen protein dan asam amino yang sangat tinggi Namun kita harus memperhatikan beberapa hal ketika memberikan pakan ini kepada ayam Sebaiknya sebelum memberi bungkil kacang gedelai Jangan lupa untuk mengolahnya terlebih dahulu agar proteinnya dapat tercerna dengan baik oleh ayam Yang sepuluh Tepung keong mas atau siput Cangkang keong yang telah bersih dapat kita olah menjadi tepung lalu bisa kita berikan sebagai pakan ayam Memberikan tepung keong mas atau siput pada ayam membuat ayam cepat gemuk dan dapat memenuhi kandungan mineral yang dia perlukan selama tumbuh Dan yang terakhir adalah nasi putih Kita dapat memberikan nasi putih sebagai pakan Jadikan nasi putih sebagai makanan selingan untuk ayam agar kandungan karbohidrat mereka terpenuhi Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini Untuk pembahasan komposisi sengaja masih dalam pertimbangan untuk kita paparkan Hal ini ratkaitannya dengan ketersediaan bahan-bahan yang kami sebutkan tadi di daerah sahabat maestro masing-masing Sekiranya liputan kali ini bisa membawa manfaat bagi sahabat maestro semua Sampai jumpa di liputan yang akan datang Tetap semangat dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!